Banyak banget hal sederhana namun gak banyak pemimpin yang bisa melakukannya adalah mau menjadi saksi nikah atau memenuhi undangan pernikahan. Nah kemarin ini Anies Beswedin dan Muhammad Iskandar hadir dalam sebuah acara pernikahan. Belum diketahui sih jadi saksi nikah atau segedar datang sebagai tamu untuk memenuhi undangan tersebut. Adalah pernikahan dari reporter CNN Indonesia TV Bela Muho Lahela. Bela ini beruntung banget di hari bahagia pernikahannya dihadiri langsung oleh pasangan Amin Anies Muhaimin lengkap komplit. Bela ini menikah pada Sabtu 27 April 2024 kemarin. Diketahui jika Bela ini merupakan seorang reporter yang ditugaskan untuk menempel atau embed di tim kampanye Amin. Jadi sering banget nih ngikutin kegiatan Anies ke berbagai daerah. Nah kalau Anies Beswedin ini memang kebiasaan banget nih memenuhi undangan pernikahan yang sampai pada dirinya. Atau kalau waktunya nggak pas beliau tetap mengirimkan hadiah dan kiriman bunga. Dengar cerita dari orang dalam beliau nih pernah sewaktu jadi rektor di Paramandina beliau rela tidak hadir jadi pembicara di Prancis karena sebelumnya sudah berjanji duluan untuk menjadi saksi atau hadir di acara pernikahan staffnya di Indonesia mengajar kala itu. Wow beliau ini mengutamain mana dulu yang dijanjikan. Luar biasa ya komitmennya menempati janji. Padahal mungkin yang staffnya itu akan memaklumi jika Anies harus ke Paris kala itu. Namun beliau tidak demikian beliau tetap berusaha hadir menjadi saksi di acara pernikahan staffnya. Ada pengalaman menarik nih dengan Kak Bella jadi waktu itu liputan kampanye di Samarinda jelang hari tenang. Nah tim CNN Indonesia ini minta wawancara face to face saat itu pilot pesawat charternya Pak Anies ini udah minta buru-buru banget. Karena banyak burung jadi bisa gagal terbang nantinya. Nah di waktu yang mepet itu beliau masih mau menerima wawancara dengan CNN dan Kompas TV dan media lainnya yang meminta wawancara satu per satu. Bukan yang doorstopan gitu ya. Nah beliau juga ini pernah hadir di pernikahan warga Jakarta sewaktu lagi ngurusin banjir di sekitaran rumah pengantin. Yang bikin warga tentunya dan keluarga mempelai pastinya kaget dong gitu kan. Mana beliau masih pake rompi BNPB kala itu. Waduh. Wah itu tadi sekelumit info yang bisa kami bagikan. Anies gak akan pernah habis tetap penyala Pak Anies. Dimanapun itu nanti selalu menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Amin amin dirabal alamin. Teman-teman positive people jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.